Penyerahan sebanyak 340 unit sepeda motor kepada 122 proyek yang ada di wilayah hukum Polda Sumbar dilaksanakan pada Rabu tanggal 12 Oktober 2016. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Waka Polda Sumbar kepada Kapol Respadang di halaman gedung Sabara Komplekma Polda Sumbar. Dalam kesempatan tersebut, Kabak Opsional di Sabara Polda Sumbar merintis seluruh sepeda motor tersebut dibagi 2 unit untuk masing-masing proyek di seluruh jajaran kepolisian wilayah hukum Polda Sumbar. Alhamdulillah sesuai dengan kegiatan terhubungan kreatif 100 hari Mbak Kapol Respadang di Sabara Program 2. Pertama 3, kecepatan mendatang ke TKP, memerlukan kendaraan, sampai ke posok-posok. Daerah kita ini adalah daerah banjir bencana alam, kerawan bencana alam. Penyerahan ini dilakukan bertepatan dengan momen pelaksanaan. Dengan rapat kerja teknis Sabara Polda Sumbar dalam rangka mengantisipasi kejahatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga dalam rangka persiapan Pilkada Serentak 2017 yang akan dilaksanakan di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Saya harap dengan adanya mobil Sabara 300 diri itu dia bisa lebih operasional, kemudian bisa wilayah khususnya kota Padang ini bisa lebih kondusif. Dengan adanya motor-motor tersebut, saya harapkan supaya bisa berpatroli di seluruh lini, terutama wilayah-wilayah yang rawan, setelah itu rawan pencurian dan sebagainya, tempat-tempat pemukiman yang sepi ataupun tempat-tempat keramaian seperti bangbang dan sebagainya. Jadi saya harapkan dengan adanya penambahan 300 unit motor bisa lebih kondusif untuk kota Padang ini. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda menghimbau seluruh jajaran kepolisian Sumatera Barat terus bersiaga menyikapi kondisi rawan bencana di seluruh daerah Sumbar. Selain itu, Wakapolda juga meminta peran aktif seluruh jajaran kepolisian dalam rangka meningkatkan kampung mas di tengah-tengah masyarakat.